Oke teman-teman berjumpa lagi dengan saya di channel Klincipedia Channel yang memberikan informasi edukasi seputar dunia perkelincian dan petanakan yang ada di Indonesia Pada kesempatan kali ini, Klincipedia akan memberikan informasi menarik terkait dengan 4 kunci sukses cara mengkawinkan kelinci Oke sebelum kita ke pembahasannya, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih terkait dengan kelinci Silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik lainnya Baik langsung saja ke pembahasannya 4 kunci sukses cara mengkawinkan kelinci Ternak kelinci saat ini sudah menjadi salah satu usaha yang menggiurkan Apalagi dengan tingginya permintaan pasar terhadap kelinci Namun di sisi lain, kesuksesan dalam bertenak dan mengembang pihakan kelinci tergantung dari beberapa Baik peternak dapat melakukan proses perkawinan kelinci Meskipun sebenarnya, dalam mengawinkan kelinci tidak jauh berbeda dengan mengawinkan hewan ternak pada umumnya Namun untuk lebih jelasnya dalam pembahasan kali ini, kami akan mengulas tentang cara mengawinkan kelinci yang benar Cara mengawinkan kelinci Sebagai peternak kelinci, Anda harus memahami bahwa peran kelinci jantan dalam proses perkawinan sangat penting Hal tersebut berkaitan untuk memberikan keturunan yang baik bagi kelinci yang tentunya akan menentukan kualitas hidupnya nanti Dengan penanganan yang baik, maka dapat meningkatkan peluang keberhasilan proses perkawinan antara kelinci jantan dan kelinci betina Untuk kelinci jantan yang sehat, maka dapat digunakan 3 hingga 4 kali proses perkawinan dengan kelinci betina yang berbeda Sebaiknya tidak berkali-kali mengawinkan kelinci jantan karena jujur dapat merusak daya kawin kelinci Dan akibatnya kelinci tidak bisa kawin dengan cara yang baik Ada beberapa proses atau tahapan yang harus dilakukan untuk mengawinkan kelinci Nah, berikut ini penjelasannya Untuk yang pertama, usia ideal kelinci Usia ideal kelinci untuk dikawinkan tergantung dari tipe kelinci itu sendiri Misalnya, untuk usia paling muda jika ingin mengawinkan kelinci tipe polis Yang kecil dapat dikawinkan di usia 4 bulan Sedangkan pada kelinci dengan jenis New Zealand Bisa dikawinkan pada usia 6-7 bulan Dengan frekuensi perkawinan 2 kali untuk 1 bulan Akan tetapi, pada jenis kelinci besar seperti Flemish Giant Dapat dikawinkan di usia 9 hingga 12 bulan Sebaiknya untuk mempertimbangkan kesehatan kelinci muda Saat kawin misalnya dengan diatur maksimal 2 kali perkawinan dalam 1 bulan Jika kelinci menginjak usia 9 bulan Maka jenis kelinci tersebut tetap harus dikawinkan untuk menghindari stres pada kelinci Perlu diketahui bahwa Kelinci yang sedang dalam proses masa kehamilan Tidak dapat dikawinkan Sehingga untuk menjaga perkawinan agar berjalan dengan lancar Setiap 1 ekor kelinci jantan bisa ditemani 9 hingga 10 kelinci betina Kelinci betina yang terpaksa melakukan kawin Biasanya akan mengalami kegurguran Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu penanganan kelinci betina Untuk tahapan yang satu ini memang dibutuhkan pengalaman yang memadai Agar bisa menentukan kelinci betina yang siap kawin atau tidak Dengan dukungan penanganan yang baik Serta menyediakan lingkungan hidup yang nyaman Dapat membantu proses pematangan usia kelinci betina agar bisa dikawinkan Untuk indukan kelinci betina berukuran kecil hingga sedang Bisa dikawinkan pada usia 6 bulan Akan tetapi untuk kelinci betina ukuran besar dapat dikawinkan di usia 8 hingga 9 bulan Namun sebagai peternak kelinci tidak hanya berpatokan pada usia hewan ternak kelinci Untuk dikawinkan saja Melainkan juga mempertimbangkan kondisi kesehatan dan fisik dari kelinci tersebut Salah satu penanganan sebelum mengawinkan kelinci Yang paling sering digunakan oleh peternak berpengalaman yaitu Dengan memisahkan kelinci selama 21 hari Sebelum mencoba untuk mengawinkan kelinci betina dan jantan Nah untuk langkah yang ketiga yaitu waktu perkawinan kelinci Tenak kelinci tidak seperti kebanyakan binatang lainnya Karena kelinci tidak memiliki masa eistrus Atau sejenis menstruasi secara teratur Sehingga untuk mengawinkan kelinci bisa kapan saja Tanpa harus menunggu masa tertentu selain usia matang kelinci Akan tetapi masa yang paling subur untuk mengawinkan kelinci Yaitu pada bulan-bulan dingin Atau musim panas ketika kelembaban sangat tinggi Kondisi lingkungan seperti itu dapat mendukung kelinci Untuk melahirkan hingga 5 kali dalam 1 tahun Apabila menginginkan proses kelahiran 5 kali dalam 1 tahun Maka kelinci harus dipisahkan dengan anak-anaknya Dalam 6 minggu atau 42 hari setelah persalinan Perlu adanya peran peternak agar dapat memberikan pelakuan dan makanan yang baik untuk kelinci Supaya bisa melahirkan 4-5 kali dalam setahun Nah peternak perlu untuk mengatur jadwal perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan masa pemeliharaan anakan kelinci Sebenarnya tidak disarankan untuk membuat kelinci hamil hingga 5 kali dalam 1 tahun Karena bisa menurunkan kualitas kehamilan dari kelinci itu sendiri Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi tubuh kelinci agar tetap berada pada masa sehat ketika dikawinkan Nah untuk langkah yang terakhir yaitu teknik mengawinkan kelinci Hal yang perlu diperhatikan oleh peternak yaitu ketika meletakkan kelinci secara bersamaan di kandang yang sama Dalam proses pertemuan antara kelinci betina dan kelinci jantan Jika Anda memperhatikan kelinci betina menolak untuk dikawinkan dengan kelinci jantan Atau pasangannya Maka sebaiknya memisahkan kelinci sesegera mungkin untuk digabungkan kembali dalam beberapa waktu nanti Sebaiknya tidak menggabungkan beberapa pasang kelinci dalam satu kandang Disarankan peternak untuk menggabungkan sepasang kelinci saja Yang kemudian memisahkan kelinci beberapa saat setelah digabungkan Karena jika kelinci betina diketahui sudah hamil Maka tidak boleh melakukan proses perkawinan lagi Hal itu akan menyebabkan kelinci betina keguguran atau gagal hamil Demikianlah informasi cara mengawinkan kelinci dengan benar Pada dasarnya untuk mengawinkan kelinci memang tidaklah sulit Dan tidak membutuhkan treatment penanganan secara khusus Kualitas fisik dan kesehatan yang baik Antara kelinci jantan dan kelinci betina Berbeluang besar untuk menghasilkan keturunan yang sehat dan banyak Sekian dari kami, silakan share ke yang lainnya jika bermanfaat Salam sukses, salam kelinci pedina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!